Baranaga jelit 8. Huyangbo mengalir dengan tenang di musim rontok yang hampir berakhir ini, suasana terasa sunyi, salju akan turun tak lama lagi. Alam seakan kelabu, gunung gemonung tinggi menjulang ke angkasa di balut kabut tebal. Kep Kau Hwe Iceloh Bongbu menghentikan kudanya, dia memeriksa sekitarnya, Huyangbo di sebelah kiri, sebelah kanan adalah hutan gundul, empat puluhan murid bus yang pih dengan kuda mereka menyelingap ke dalam hutan, itulah sebuah jalanan yang tidak begitu lebar dan bercabang dua jurusan jalan sebelah kiri memanjang miring ke sebuah bukit batu yang curam, dilihat dari kejauhan tak ubahnya. Seperti sebuah kampak raksasa. Siyangcin bercokol di punggung kuda berwarna coklat, setelah membersihkan kotoran di badannya, kini dia mengenakan jubah kuning kemilau, wajahnya yang masih pucat mulai bersemu merah, sinar matanya begitu terang dan cerah. Sambil mengerut kening loh Bongbu berkata, mengitari daerah hutan gundul sebelah kiri itu, perjalanan akan lebih dekat ke hutau san. Lokun san terletak di tengah hutan di bawah gunung itu, hudan san mirip kepala orang yang botak, tapi beberapa pucuk pohon masih dapat tumbuh di situ. Siyangcin berkata tenang, menyusur hu yang hutan tiba di hutan san, jarak kecap jiko aik kurang dari 30 li, disini sudah termasuk daerah yang sering turun hujan. Bergerak di daerah seperti ini harus lebih hati-hati dan luas pada kedua kelompok bus yang P kalian yang lain tentunya sudah tiba di sana. Loh Bongbu mengangguk sahutnya, dua bulan yang lalu, hanya terpaut beberapa waktu saja kami meninggalkan padang rumput, Kecuali tertunda sepuluhan untuk menempatkan kawan-kawan siang heng di tempat yang aman, selama ini perjalanan tidak pernah tertunda, ku kira mereka pasti sudah tiba lebih dulu. Siyangcin, mengawasi kedua tangannya yang kini telah mengenakan sarung tangan kulit menjangan, katanya kemudian, mari maju lebih lanjut, kalau tiada alangan apa-apa, pastilah bala bantuan kalian sudah tiba EHM, setelah 10 hari merawat diri, kesehatanku terasa sudah pulih, bagi pihak Hek Jiyutong tentu hal ini adalah kabar jelek Loh Bongbu bersiul sekali, kuda dikeperak ke depan, katanya sambil menoleh, sudah tentu, terutama selama 10 hari ini Chai Hai telah membuat sebuah peta, dengan susah payah membuat pula 12 toal yang kak, kalau Loh Rens Hek Jiyutong tahu, pasti pecah nyali mereka, Siyangcin juga larikan kudanya pelan-pelan, Loh Bongbu berkata pula, Siyangheng, mungkin kau tidak tahu betapa sukarnya membuat 12 toal yang kak sesuai dengan permintaanmu, tak boleh lebih panjang, atau lebih pendek meski 1 mili, tidak boleh lebih tebal juga tidak boleh lebih tipis, bagian yang tajam juga harus diasah, di tengah batangan harus diukir naga, untuk membuatnya dengan baja murni sungguh sukar dicari, untung di Taigo Anhu berhasil kukumpulkan 9 pandai besi, 5 hari 5 malam mereka kubayar lipat untuk menyelesaikan permintaanmu, tapi sekali kau coba ternyata masih kau celah, bobotnya kurang berat, wah, serba berabit titik. Memandang jauh ke puncak Hu dan San, kata Siyangcin, untuk memikin toal yang kak, caranya memang lain daripada yang lain dan tak pernah kubocorkan kepada siapapun, kalau bukan lantaran untuk menghadapi hak Jiutong, sebetulnya Caihak tidak ingin cepat-cepat menemikin fa lagi, selama bertahun orang yang memikinkan toal yang kak yang kuperlukan adalah seorang pandai besi tua yang dulu pernah menjadi kepala pandai besi di Istana Raja, hasil karyanya memang luar biasa, dan yang terpenting adalah pandai besi tua ini selamanya tutup mulut, tak pernah membocorkan rahasa pembuatan toal yang kak, loh bong bu bertanya ragu-ragu, Siyangheng, ada satu hal yang tersiar di kalangan Kangowu entah benar titik. Soal apa, katakan saja, sahut Siyangcin. Konon orang yang pernah ajal di bawah toal yang kak Siyangheng itu jumlahnya sudah mencapai 500 lebih, malah tidak sedikit di antaranya adalah jago-jago ternama dari bulim titik. Tidak sebanyak itu, ucap Siyangcin, tapi kalau 300an mungkin ada, rombongan berkuda itu kini beranjak di tegalan berumput yang jarang dilalui manusia, kecuali suara berisik rumput yang terinjak, hanya suara embusan angin sepoi-sepoi. Tidak lama kemudian, hutosan yang gundul tampak berdiri menjulang itu semakin dekat, ada beberapa pucuk pohon yang setengah hijau setengah. Menguning daunnya kelahatan tumbuh di celah batu di atas bunung, dipandang dari kejauhan, tanah pegunungan yang kelabu, penuh mirip sekali dengan warna tulang manusia yang mulai membusuk. Siyangcin tak bersuara di punggung kudanya, wajahnya kaku, kuda yang berjalan naik turun menyebabkan badannya ikut bergontai, biji matanya nan bening memancarkan cahaya yang kemilau. Apa yang kau pikirkan Siyangheng? Tanya loh bongbu. Kun Cici, sahut Siyangcin dengan belakang. Kun Cici loh bongbu melengat, tapi segera dia ketawa geli, katanya, apakah nona pendiam karena luka terbakar itu Siyangcin mengangguk, sahutnya, betul, memang dia, seperti biasa suka mengelus jenggotnya. Loh bongbu tertawa, apakah kalian saling mencintai sekilas melirik? Siyangcin berkata pelahan, ya, sudah sejak beberapa tahun yang lalu, tanya loh bongbu dengan heran, kalau demikian, kenapa kalian tidak menikah Siyangcin mengebaskan lengan baju? katanya lirih, loh heng, cinta bukan suatu hal yang mudah untuk dilanjutkan menjadi suami istri, masih banyak sebab dan arah rintangan, ada yang nyata, ada pula yang tak kelihatan titik. Siyangcin menjilat bibir, lalu tanyanya, dan kau loh heng, kau sudah menikah loh bongbu menghela nafas, katanya, terus terang, sudah sepuluh tahun aku berkeluarga, sudah punya dua anak, laki dan perempuan, loh heng, memang kau lebih beruntung, ucap Siyangcin dengan tulus. Loh bongbu menghela nafas, katanya, ai, tapi itu merupakan beban yang tidak ringan, beban keluarga merupakan beban lahir batin, kalau tidak, sejak beberapa tahun lalu aku sudah mewarisi jabatan lancian tong cuncu dari bu Siyangpei kami, oh, hanya sepatah ini keluar dari mulut Siyangcin, dia tidak bicara lagi, dia tahu apa tugas lancian tong dari bu Siyangpei, yaitu tugas khusus mengurus keluar masuknya rangsum, hasil pertanian dan peternakan suku bangsa mereka di padang rumput nan luas itu. Padang rumput adalah tanah warisan bu Siyangpei turun-temurun, sawah ladang berlaksaha, ternak tidak terhitung banyaknya, setiap tahun pada waktu yang telah ditentukan mereka menjual hasil panen mereka keluar perbatasan, di barter, dengan barang keperluan suku bangsa mereka sehari, itulah tugas khusus lancian tong. Dalam bu Siyangpei, cunculan cian tong amat terpandang dan kaya raya pula tapi kerjanya cukup berat, berbahaya lagi, setiap tahun lebih sering tugas keluar dan jarang kumpul dengan keluarga. Barisan kuda mulai mengitari kaki bukit, di sini ada lereng, batu yang menjulur jauh ke sana laksana naga terbang menembus awan, di bawah batu-batu raksasa yang bergelantung itulah letak kelenteng bobrok di kaki bukit, pohon-pohon beringin yang sudah tua dan besar berbaris di depan kelenteng. Loh bongbu menghentikan kudanya, dengan cermat dia awasi kelenteng bobrok itu dari kejauhan, sesaat kemudian baru dia berkata, Siyang Heng, tiada tanda apa-apa di kelenteng itu, mungkin kedua kelompok barisan bantuan kami belum tiba menurut waktu yang ditentukan. Siyang Chin memandang ke depan dengan tenang, katanya kalem, tujuh hari menurut ketentuan sudah lewat, mereka seharusnya sudah tiba lebih dulu, betapa besar kekuatan gabungan dari kedua kelompok barisan itu, umpama kebentrok dengan pihak Hek Jiutong juga, tak mudah kalah dalam waktu singkat, apalagi hal ini tak mungkin. Siyang Heng, memang mungkin, tapi juga sukar, Hek Jiutong tak boleh main terhadap mereka, Tijibun dipimpin langsung oleh. Lihat Hwe Kim Lun Siyang Kong Cheng sebagai cuncunya. Demikian pulau Wijibun dipimpin Siyang Chun Chu Hwe Iih Kim Bok, anak buah Siyang Chun Chu ada Tok Chiang, Titan dan Hek Oh Chu, sementara anak buah Kim Chun Chu ada Ang Oh, Chuhu dan Lokian Tui, semuanya adalah jago-jago kosan yang sukar dilayani. Kalau Hek Jiutong ingin merobohkan mereka, ha, mungkin cuma mimpi di Siyang Bolong, ya, aku cuma kira-kira saja, ajar Siyang Chin tertawa. Nama bu Siyang P betapa besarnya, sudah lama Chai Heng mendengarlah Bong Chu tertawa rikuh, katanya, A.I. Siyang Heng mungkin apa yang ku katakan terlalu tak kabur, harap Siyang Heng jangan kecil hati. Chai Hakira Hek Jiutong adalah kawanan badut yang tidak perlu ditakuti. Hek Jiutong tidak perlu dikhawatirkan, ucap Siyang Chin, hanya saja kita tidak boleh memandang rendah musuh, loh Heng, sekarang silakan suruh orangmu memeriksa ke sana, kemungkinan kombongan kedua barisan itu sengaja semunyi di dalam kelenteng dan diam panas muka loh Beng Chu, lekas dia menggapai ke sana, poan H.O. Ujiu T.Y.A.U. segera datang menghadap. T.Y.A.U. kata loh Bong Bu, gunakan isyarat dan cari huhungan dengan orang di dalam kelenteng, kalau tiga kali tanda rahasia tidak memperoleh jawaban, itu tandanya terjadi perubahan, kalian harus cepat bergerak menggerebek kelenteng itu, T.Y.A.U. mengangguk dan segera beledal kudanya, semua orang sama mengawasi dia melarikan kudanya keluar hutan dan tiba-tiba terdengar suara lengking panjang yang berkemandang, mirip peringkik kuda juga seperti lolong serigala. S.Y.A.U. yang cinta U inilah care untuk saling memberi tahu jejak masing-masing dari bu S.Y.A.U. yang turun temurun, dengan tenang dia menunggu reaksi dari sebelah depan, sementara loh Bong Bu di sebelahnya kelihatan menahan nafas dengan tegang. Maka terdengarlah suara lolong panjang yang sama bergema menyambut lolong tadi, tapi bukan berkumandang dari kelenteng dan bukan dari dalam hutan, tapi bergema dari celah lembah di sebelah kiri bukit, di mana tumbuh petohonan yang lebat. Akhirnya loh Bong Bu menarik nafas panjang, dengan lega dia tertawa katanya, loh S.Y.A.U. dan keparat S.Y.A.U. itu memang pandai permainkan orang, tidak kumpul di tempat yang ditentukan, malah sembunyi di lembah yang dingin, bukankah menyiksa diri sendiri malah? Sejenak mendengarkan pula dengan cermat, akhirnya S.Y.A.U. berkata, mungkin ada terjadi apa-apa sehingga mereka harus ganti batuhan dan menyembunyikan diri di sana loh Heng, mari kita temui mereka, loh Bong Bu manggut-manggut, ia memberi abah-abah terus ke perak kudanya maju bersama S.Y.A.U. tampak pun Ho Anjiu sedang bedal kudanya mendatangi, serunya, lapor Cuncu, orang kita sudah tiba, tapi semi unyi di lembah, sambil mengiakan loh Bong Bu membedal kudanya ke arah lembah, empat puluhan kuda ikut berlari di belakangnya, derap kaki kuda yang gemuruh mengebu bukit dan menimbulkan gema yang keras. mengitari kelenteng Bobrok itu mereka menyusuri jalanan kecil yang biasa dilalui pencari kayu, maka tampak sebuah lembah sempit yang diapit dinding gunung tinggi seolah-olah ingbah ini hasil dari bacokan kampak raksasa, mulut lembah penuh semak belukar, kalau tidak diperhatikan sukar juga untuk mencari jalan masuknya, tapi puluhan laki-laki berkuda dengan seragam yang sama telah muncul di mulut lembah, dengan tangkas mereka menyingkirkan perintang yang sengaja mereka atur di mulut lembah itu. Loh Bong Bu melompat turun dan teriaknya, di mana siang dan kim cuncu? Puluhan laki-laki itu beramai memberi hormat kepada Loh Bong Bu, belum sempat mereka menjawab dari dalam lembah sudah berkumandang gelak tawa yang keras, lalu lima orang tampak keluar. Lima orang ini dipimpin seorang laki-laki tua berwajah bersih berperawakan kurus tinggi, jenggotnya sudah memutih perak, seorang lagi di sebelahnya berwajah merah, matanya besar terang, sikapnya gagah perkasa. Melihat kedua orang inilah Bong Bu lantas tertawa terbahak-bahak, serunya, kalian tua bangka yang belum mampus ini, bukankah kelentuleng bobrok itu lebih nyaman daripada lembah-lembah ini? Mens membunyi segala, bikin kami khawatir saja, para selok, memang kasok membual, kau sendiri datang terlambat, sepanjang jalan aku sudah banyak menderita kelaparan dan kedinginan, kau tidak menghiburku tapi malah mengoceh pak keruan, kau harus dipukul, laki-laki muka merah juga cekakakan, katanya, betul, memang harus dihajar, belasan hari kami berkhawatir bagimu, kalau kau tidak tahu diri begini, lebih baik kami sembunyi saja supaya kau keparat ini mencari ubekan, loh Bong Bu mendekati mereka dan berjabatan tangan, katanya, memangnya kau kira rombongan kami tidak menderita, kalian datang diam-diam, kami harus berjalan terangan, golok tajam orang-orang Hek Jiyutong seluruhnya ditujukan padaku, sedang kalian enak langsung tiba di sini dengan aman, pahala menghancurkan musuh kelak harus diserahkan seluruhnya padaku, orang tua berjenggot putih memukul pundak loh Bong Bu, katanya tertawa, jangan mengagulkan diri, ketahuilah selama belasan hari ini orang-orang Hek Jiyutong telah lima kali menggeledah daerah ini, di tengah jalan pernah juga bentrok dengan barisan pelopor kita, tiap waktu kita harus menunggu sambil menahan napas, kami juga khawatir bila musuh mengirim orang-orang yang mencegat kalian, kalau sampai demikian, kelak Chiang Bun Jin pasti akan mendam perat kami, lebih celaka lagi binimu itu bisa minta ganti suami padaku, laki-laki muka merah tergelak-gelak, katanya, sebelum berangkat, binimu itu pesan lanti padaku agar memperhatikan kesehatanmu, jangan sampai kedinginan dan telat makan, jaga badan dan lekas pulang dan banyak lagi, haha titik, mendadak dia berhenti tertawa, dia menatap Siang Chin yang berdiri di belakang, dengan tersium Siang CM mengangguk, loh bonggu baru ingat, cepat ia berteriak, ah, aku jadi lupa dan telantarkan tamu agung, hi, kawan, biar ku perkenalkan kalian dengan seorang tokoh besar, Siang CM melangkah maju, laki-laki tua berjenggot pun memapak maju, katanya sambil menjurah, Siang Kong Cheng, pejabat Tiji Bun Bu Siang Pei, laki-laki muka merah juga maju sambil merangkap kedua tangan, katanya, Lui Jai Bun Kimbok dari Bu Siang Pei Siang Chin membungkuk dengan gayanya yang lembut, katanya, Cai Hei Siang Chin, apa si jenggot parak Siang Kong Cheng dan si muka merah Kimbok sama berteriak, keduanya tanya berbareng, Siang Chin, Siang Chin sinaga kuning tidak berani, memang Cai Hei adanya, sahut Siang Chin. Kedua tangan loh bonggu menepuk pundak Siang Kong Cheng dan Kimbok, katanya dengan tertawa, meski dunia ini sangat luas, masa ada dua si naga kuning Siang Chin. Hahaha, kalian tua bangka ini mimpi pun tak pernah menyangka bukan Siang Kong Cheng menggeleng kepala, sekian lama dia mengawasi Siang Chin, ia bergumam, Siang Chin si tangan gapah sangat terkenal di Buen, tentang wataknya yang nyentrik, dingin dan angkuh lagi, semula ku kira dia berparas jelek dan buas titik Kimbok juga berkata tergagap, tidak nyana dia masih semuda ini titik. Tanda petik, jangan menilai orang dari wajah dan usianya, kalau bicara soal gargah perkasa, kau tua bangka Si Kim ini boleh menjadi pelopornya, Siang Chin tertawa, katanya, sudah lama loh yang menyebut nama besar kalian, kaum perselatan umumnya juga sangat kagum terhadap kalian, hari ini dapat bertemu, sungguh Chai Hai sangat kelembira dan amat bangga, Hwe Iih, si sayap terbang, Kimbok membuka mulut tapi urung bicara, seperti senang tapi juga kikuk. Sementara lihat Hwe Ekim Lun, si roda emas berapi, Siang Kong Cheng mengelus jenggot, katanya, Siang Lote terlalu memuji, nama kami berdua meski digabung mungkin belum ada setengahnya ketenaranmu, terutama tidak kusangka bahwa engkau masih begini muda, Siang Cuncu terlalu memuji, ucap Siang Chin, Chai Hai hanya bernama kosong saja titik. Loh bongbu lantas menarik Siang Kong Cheng dan Kimbok ke samping serta berbisik-bisik kepada mereka, belum lagi Siang Kong Cheng memperlihatkan reaksinya, Kimbok lantas berjingkrak dan tergelak-gelak, Siang Lote, jadi kau datang hendak membantu kami? Bagus sekali, biarlah kita berjuang berdampingan, setelah berhasil merebut kembali putri Siang Bun Jin, orang Si Kim akan ajak kau minum seratus cangkir, Siang Kong Cheng mendekat dua langkah, katanya sambil menjura dalam, Lote, terima kasih akan kesudianmu membantu, cepat Siang Chin balas menghormat, katanya, inilah kewajiban setiap insan persilatan, menghadapi kelaliman siapapun pantang berpeluk tangan, buat apa pakai terima kasih segala Siang Kong Cheng tertawa, serunya sambil menoleh, Pek Yang, Si Ucu, Piawcu, hayo kalian berkenalan dengan Siang Tai Hiap, tiga orang yang sejak tadi berdiri di belakang itu kini maju bersama, seorang berwajah pucat, sorot matanya hijau mengkilat seperti kunang-kunang. Pemuda ini menjura serta memperkenalkan diri, Jan Pek Yang, Siang Chin pandang pemuda ini dengan tajam, dia tahu, pemuda ini adalah Tok Chiang, si pukulan sakti, dari Tijibun yang terkenal aneh wataknya dan berangasan lagi. Di sebelah Jan Pek Yang adalah pemuda yang bersikap angkuh, alis tebal dengan bibir tipis, dia memberi hormat dan berkata, Titan, peluru besi, Ang Sin Chu, menyusul laki-laki bertubuh tambun berkulit hitam dengan selebar mukanya mengkilap berminyak tertawa lebar, suaranya kasar serat, aku ini KHU Hok Kui, Hok artinya rejeki, Kui artinya agung, Siang Chin balas menjura, ketiga orang lantas mundur pula ke tempat nefas semula. Sambil mengelus jenggot loh bongbu berkata dengan heran, Lokim, mana anak buahmu, kenapa satu pun tidak kelihatan Kimbok mendengus, katanya, memangnya harus gegabah seperti kau. Mereka membawa orang menyebar ke Cap Ji Ko Ai, kalau Hak Ji Yutong boleh mengintip gerak-gerak kita, kenapa kita tidak mengawasi tingkah laku mereka dengan khawatir loh bongbu berkata, si jagal dan jenggot merah berwatak jelek, jangan menggagalkan urusan titik. Kimbok mendengus, dia berani. Sudah kupesan Lokian Tui untuk mengawasi dia, setiap gerak-geriknya harus patuh akan petunjuk ke Lokian Tui, berpikir sebentar, loh bongbu berkata pula, berapa banyak anak buah yang kalian bawa kemari masing-masing seratus orang, sahut Kimbok? lalu berapa orang yang ditugaskan ke Cap Ji Ko Ai tanya loh bongbu pula. Siang Kong Cheng tertawa, dia mewakili Kimbok menjelaskan, seluruh anak Tijibun yang datang kemari telah dikerahkan semuanya, hanya dia seorang yang masih bermalasan di sini, sampai di sini Siang Kong Cheng berpaling ke arah. Siang Chin, katanya, Siang Lote, silahkan masuk ke lembah dulu untuk istirahat, betul, seruluh bongbu sambil menyeret Siang Chin, katanya sambil berjalan, memang gegabah, kenapa hanya berdiri makan angin di luar lalu dia berpaling dan berkata, T.Y.A.U, panggil anak masuk ke lembah, seluruh Jian Pek yang ikut mengatur titik. Murid Hiat Jibun di bawah pimpinan T.Y.A.U mulai membagi diri, Tok Chiang Jian Pek yang ikut mengatur maka suasana yang semula hening menjadi ramai oleh gelak tawa mereka. Melewati mulut lembah yang sempit dan tertutup oleh semak dan dahan pohon, akhirnya mereka memutar lagi ke belakang sebuah batu gunung, batu yang menonjol ini kebetulan mengalangi sebuah mulut gua setinggi manusia, gua ini tidak dalam, mulutnya sempit tapi di dalam cukup lebar, lantainya dialasi rumput kering yang tebal, keadaan agak gelap, enam mobor besar tertancap D.L. Dinding. Mereka masuk gua dan berduduk. Mengawasi sekeliling gua loh bongbu bertanya, gua ini buntu bukan saja buntu, lembah di sini pun lembah mati, sementara murid yang lain terpaksa pasang tenda di luar, aku tahu, waktu nasuk tadi kulihat anak tersebar di mana-mana, tubuh sama dibungkus selimut, meski tidak berisik tapi mereka bersendau gurau dengan riang gembira, siang cuncu, tiba-tiba siang cin menyeletuk, penjagaan di sekitar sini apakah sudah diatur baik-baik dan kuda ditaruh di mana loh bongbu menambahkan. Ada sepuluh tempat penjagaan di sekeliling lembah, juga sudah diatur belasan rintangan di sepanjang jalan hutosan di tempat yang berbahaya, kalau malam nanti belum juga mulai beraksi, anak hiat jibun kalian harus bergilir jaga. Sementara kuda kami sembunyikan di dalam lembah menurut umatku, malam ini juga dipilih beberapa orang untuk menyelundup ke Cap Jikoi mencari tahu keadaan di sana, besok pagi kita tentukan waktunya yang tepat untuk menyerbu ke sarang musuh, siang cin mengangguk, katanya pelahan, lebih baik kalau malam nanti dikerahkan seluruh kekuatan, karena untuk menyelundup ke Cap Jikoi tanpa diketahui musuh terang tidak mungkin, lebih baik sekaligus terjang saja, dengan kerjasama luar dalam kita sapu habis seluruh musuh. Sayap terbang kimbok berkeplok gembira, serunya, aku setuju usul siang lote, sekian hari kita sembunyi di lembah ini, tentu orang-orang kita sudah bosan dan gatel pula tangannya, bagaimanapun juga berilah kesempatan untuk melampiaskan kekesalan mereka, sambil melonjorkan kakinya loh. Bongbu berkata, kalau malam ini juga beraksi, aku harus tidur sebentar, demikian pula anak hiat jibun perlu waktu untuk memulihkan tenaga, tak lama lagi hari pun akan gelap, pelan-pelan loh bongbu merebabkan diri, tapi baru saja kepala menyentuh jerami, mendadak dia berjingkrak bangun pula, serunya seperti ingat sesuatu, loh siang, permainan khusus yang kita bikin itu apa sudah kau bawa lengkap, sudah ku bawa lengkap, ajar sengkong. Cheng sambil tertawa, setiap orang ku beri jatah satu sabuk berminyak bakar, tiga biji granat belirang, sepuluh batang panah yang sudah direndam minyak, ditambah lagi bian hok cicu, labah, satu dos, semua itu cukup untuk membuat geger seluruh penghuni cap jikai titik. Menarik napas lega pelan-pelan loh bongbu merebahkan diri pula, sementara siang cin juga memejamkan mata, dalam hati dia berpikir, Hek Jiutong biasanya pandai bertempur secara gerilia, licik dan ganas pula, tapi berhadapan dengan tamu dari padang pasir ini mungkin mereka takkan memperoleh keuntungan, apalagi perlengkapan yang dibawa bus yang P ini serba aneh, keji dan cukup memusimkan musuh, tengah berpikir, tiba-tiba siang kong ceik berpaling ke arahnya dan menutur, dian hok cicu adalah serangga berbisa yang hanya tumbuh di pegunungan tiang peksan, selamanya tak pernah dia keluar dari sarangnya, badannya putih, kira-kira sebesar jari tangan, bila kulit daging orang tergigit, daliam waktu 6 jam seluruh badan akan membengkak hitam dan mati setelah air kuning berbau busuk merembes keluar dari pori. Tapi di mana ada dian hok cicu di sekitarnya pasti tumbuh sejenis rumput aneh dengan buahnya yang coklat dan dua lembar daunnya, buahnya yang coklat itu mengeluarkan bau harum memabukan, dalam jarak beberapa tomhak dapat tercium, kalau buah itu ditumbuk dan dihaluskan menjadi bubuk, ditambah gula dan dimasak menjadi sirup, bila orang memakannya, dian hok cicu takkan berani mendekat, malah kalau disentuh dengan tangan, dia segera mengkeret titik seperti ingat apa-apa siang cin berkata, kenapa buahnya tidak dimakan langsung, tapi harus dimasak dengan gula dan dijadikan silp kimbok tertawa, katanya, siang lote, setiap makhluk di dunia ini satu sama lain saling mengatasi, di luar sarang dian hok ci. Cepas cicu tumbuh rumput sejenis itu, maka binatang berbisa ini selamanya mengeram dalam sarangnya, setapak pun tak berani keluar, kalau demikian, selaih dapat untuk menjaga gigitan labah itu, apakah buah itu pun dapat menawarkan racun lainnya? khasiatnya sama, sahut siang kong ceng, sangat mujarab, kami namakan buah coklat ini cengci, kimbok menyela, sekali memakannya, khasiat silp cengci ini dapat bertahan 10 tahun, tanpa khawatir digigit dian hok cicu, untung kan ii memiliki obat mujarab ini, kalau tidak, kolesom yang tumbuh subur di tiang peksan siapa yang berari memetiknya, bicara sampai di sini dengan keras kimbok bertepuk tangan dua kali, bayangan seorang berkelebat di luar gua. Seorang pen udah perawakan tinggi melangkah masuk, dengan membawa sebuah mangkok porselin hertutup. Le Te, ucap siang kong ceng, sirup cengci sudah tersedia, silakan kau meminumnya, siang cengci berdiri, dari tangan pemuda diaterima mangkok itu, serta membuka tutupnya, bau harum seketika merangsang hidung, dia menghirup napas panjang, serta mengawasi sirup berwarna kehijauan di dalam mangkok sebentar, lalu menenggaknya habis. Bagaimana rasanya? tanya siang kong ceng tertawa. M, manis dan semerbat, sahut siang ceng. Mulai sekarang, ucap kimbok dengan muka merah, dian hok cicu hanya khusus ditujukan kepada orang-orang hek jiutong saja, semua orang sama bergelap tertawa. Tidak lama datanglah hidangan malam, ada ayam panggang, dendeng dan makanan kering lain, sekaleng arak keras meski rasanya kurang sedap, tapi harum dan membakar tenggorokan. Setelah kenyang makan, hari pun sudah gelap, angin pegunungan mengembus kencang hawa mulai dingin, hujan gerimis lagi. Dalam gua sempit orang telah bersimpuh, memejamkan mata menghimpun semangat dan tenaga, di luar gua, ratusan murid bus yang pih juga sibuk mempersiapkan diri, mereka berteduh dalam kemah, yang kasihan adalah orang yang bertugas jaga, mereka hanya membalut badan dengan selimut yang cukup tebal. Seng waktu terus merambat tanpa terasa, sementara angin semakin kencang, hujan pun semakin deras. Obor yang tertancap di dinding gua semakin pendek, bau asapnya semakin menyesakan nafas. Seng Kong Ceng yang duduk bersilat tiba-tiba membuka mata, sekilas dia melirik keluar gua, mendadak dia tepuk tangan dua kali, katanya lantang, hai, waktunya sudah tiba, loh bong bu mendahului melompat berdiri, lalu menggeliat, ia masih ngantuk, katanya, begini cepat, jam berapa sekarang mendekati kentongan pertama, ujar siang Kong Ceng, baiklah kita bekerja sesuai rencana tadi, selundupkan beberapa kawan kesarang musuh untuk membuat onar, sementara barisan besar siap menyerbu dari luar, semoga berhasil menyapu habis komplotan jahat itu serta merebut kembali putri siang bunjin, cuaca bagus, ujar lop bong bu sambil melongo keluar gua. Ya, angin kencang dan gelap bulita lagi, kata Kimbo, siang lote, kata klang Kong Ceng kepada siang cin, adakah persoalan yang belum sempat kau bicarakan siang cin menggeleng, maka siang Kong Ceng tepuk tangan tiga kali pula, seorang murid mu siang pe berlari masuk, setelah membetulkan pakaian putihnya, siang Kong Ceng berkata dengan lantang dan kering, perintahkan jenpek yang menarik seluruh murid yang dinas jaga, beritahukan pula kepada ang siucu untuk mengumpulkan semua orang di luar lembah, dalam waktu setengah sulup tandupalagi lote harus pimpin 10 orang membuka jalan ke arah cap jiko ai, beritahu mereka supaya memeriksa perlengkapan, dua sulup tandupalagi kemudian barisan besar harus berangkat, murid bu siang pe itu mengiakan terus mengundurkan diri. Sementara empat orang dalam gua juga sibuk bebenah, sambil menerima sebuah sabuk minyak sepanjang tiga kaki loh bong bu bertanya kepada siang cin, siang heng, chai b ingin tanya, apakah selamanya kau tidak pernah menggunakan senjata sampai sekarang ini memang belum pernah memakai senjata, sahut siang cin. Bukan chai hai suka mengagulkan diri, soalnya permainan senjata chai hai belum sempurna, kalau pakai senjata rasanya kurang leluasa, lebih baik bertangan kosong saja siang kong ceng melirik ke arah siang cin, katanya prihatin, siang lote terlalu rendah hati, kukira bila lote menggunakan senjata, kepala musuh bisa kau penggal seperti membabat rumput, senjata lote tentu luar biasa, timbrung kimbok, sekali dikeluarkan pasti menggemparkan bulim. Hanya besi karatan, apa artinya sahut siang cin tertawa. Di luar gua mulai terdengar suara berisik dan langkah orang banyak diselingi ring ke kuda, barisan sudah mulai bergerak, tujuannya adalah cap jiko ai, sarang utama Hek Jiyutong. Bayangan seorang tiba-tiba muncul di mulut gua, itulah Titan Ang Siucu, alisnya yang tebal bertaut kencang, serunya, lapor cuncu bertiga, segala persiapan sudah sempurna, tinggal tunggu perintah untuk berangkat, siang kong ceng mengangguk, tanyanya, apakah pek yang dan murid yang dinas jaga sudah kembali, seluruhnya sudah siap di luar lembah menunggu perintah, sahut tang siul cu. Siang kong ceng menyapu pandang tiga orang yang lain dalam gua, siang cin hanya. Tersenyum saja, sementara loh bongbu dan kim bok sama mengangguk, siang kong ceng lantas berseru, perintahkan segera berangkat, murid Tijibun di tengah, hiat Jibun paling akhir, kau dan pek yang masing-masing disayap kanan dan kiri, hati-hati jangan sampai membuat gaduh dan mengagetkan musuh, titan ang sin cu mengiakan terus mengundurkan diri, mantel putihnya melambai tertiup angin, betapa gagah dan tegap langkahnya. Barisan berkoda terus berpacu ke depan, di sebelah kanan mengalir hau yang hau dengan airnya yang kemiluan. Liat hawe ekim lun siang kong ceng mendekati siang cin, katanya lirih, setengah jam lagi akan tiba cap jikoei menurut laporan beberapa murid siang tadi, jalanan tempat itu terdiri dari 12 jalan yang melingkar ke atas gunung, para petani di sekitar sini menamakan gunung itu sebagai pik siok san, karena gunung itu hanya batu-batu cadas si tam lulu, di puncak gunung ada sebuah perkampungan besar yang berlapis dengan tembok sebagai benteng, disanalah pusat Hek Jiutong titik termenung sebentar, siang cin berkata, belum pernah ku pergi ke cap jikoei, tapi dari namanya dapat diduga pasti sangat rumit, pihak kalian belum lagi jelas seluk-beluknya, tapi didesak oleh keadaan, terpaksa harus menempuh bahaya. Bahwa mereka mendirikan perkampungan dengan batu-batu besar, maka senjata berapi kalian mungkin kurang bermanfaat, soal ini tak usah dikhawatirkan, ujar siang kong ceng, dalam perkampungan Hek Jiutong pasti ada bangunan dari kayu atau bambu, kalau di luar tidak bisa dibakar, membakar yang didalamkan sama juga, loh bambu menyusul maju, katanya lirih, ada murid yang kembali memberi laporan tidak? Tempat tujuan sudah hampir sampai, siang kong ceng menjawab, belum ada, mungkin sebentar lagi, tengah bicara, dari arah depan terdengar kuda mendatangi. Barisah tidak berhenti dengan kecepatan sama terus laju ke depan, kedua penunggang kuda tadi menarik kendalin fa hingga kuda berdiri dengan kaki belakang, setelah berputar sekali lalu maju ke samping siang kong ceng, salah satu yang berbadan agak gemuk berkata dengan cepat, lapor cuncu, penjagaan orang-orang Hek Jiutong di Cap Ji Khoai amat ketat, pos penjagaan tersebar di mana-mana, barisan ronda pun hilir mudik, enam jalan menuju Cap Ji Khoai terang benderang oleh Sinarobor, sementara enam jalan berliku yang lain gelap gulita, tapi perkampungan di puncak bukit terang benderang, bayangan orang banyak yang kemari seperti ada perayaan, ramainya bukan main. siang kong ceng mendengus, tanyanya, apakah metu yang ditugaskan menyusup ke sarang musuh tidak ketahuan jejaknya tidak, sahut orang itu, musuh belum tahu titik lekas kembali dan beritahukan mereka supaya lebih waspada, jangan sembelarangan bertindak, barisan besar segera akan tiba, suruh mereka siap tempur, seru siang kong ceng. murid gemuk itu mengiakan, lalu memberi tanda kepada temannya, kedua kuda kembali di bedal pergi di telan kegelapan. keadaan ternyata jauh daripada perhitungan semula, mungkinkah Hek Ji Yutong mengadakan pesta besaran pada saat situasi segenting ini? memangnya muslihat apa yang tengah mereka atur? siang kong ceng memeras otak, sesaat baru dia bergumam, apakah mereka sengaja mau memperlihatkan bahwa mereka tidak jari? ataukah memberi peringatan kepada kita bahwa mereka tidak gentar sedikit pun tiba-tiba siang ceng yang ada di samping? berkata, menurut dugaanku mungkin mereka sedang mengadakan pesta pernikahan, siang kong ceng melengat, katanya dengan air muka berubah, apa? kau bilang mereka sedang mengadakan pesta pernikahan loh bong bu juga bingung katanya tergagap, siang heng, maksudmu titik betul, ucap siang ceng, ku kira ji ikim kiam hong ji yok tig yang menculik putri siang bu jin kalian itu dengan melangsungkan pesta pernikahan, malam ini mereka menikah menjadi suami istri, sekian lama siang kong ceng melengat, mendadak dia berjin krak murka, tidak mungkin terjadi, hong ji yok tig sedang bermimpi, mimpi yang kosong, anak domba yang sudah berada di mulut hari mau memangnya bisa berbuat apa ujar siang ceng. Tapi yang ji berhati keras dan suci bersih, dia takkan menyerah begitu saja seperti gadis lemah umumnya titik. siang kong ceng marah. Memang, justru disinilah letak persoalan ini. Nikah adalah urusan dua orang, harus suka sama suka dan tak mungkin main paksa, kalau putri siang bun jin kalian tidak setuju dikala upacara berlangsung dia menangis dan meronta di depan umum, tentu hong ji yok tig akan kehilangan muka jadi maksud siang heng, yang ji sukarlah tanya loh bong bu. chai ha tidak berani bilang begitu, kata siang ceng sambil larikan kudanya. Pucat muka siang kong ceng, katanya dengan gregetan, harus dicegah, perbuatan kotor dan gila, mereka memaksa dan mengancam seorang gadis yang lemah, keparat, kata siang ceng dengan tenang, jangan terbawa emosi siang cung cu, ini menyangkut keselamatan murid bu siang pei, kalian loh bong bu memburu maju, dia pegang tangan siang kong ceng untuk menambahkan hati seng kawan. siang ceng lantas bersuara pula, sekarang lebih baik percepat perjalanan, maka barisan berkuda di pacu lebih kencang pula. Si sayap terhang kim bok yang semula berada di belakang barisan membedal kudanya menyusul ke depan, serunya gugup, kenapa mendadak dilarikan kencang? Ada kejadian apa siang kong ceng hanya mendengus tanpa bersuara. Mukanya tampak hijau membesi, secara ringkas loh bong bu menceritakan kejadian tadi, sekilas kim bok melenggong, segera ia berkata, mungkinkah mereka sengaja hendak memancing? Atau mencari perempuan lain sebagai gantinya untuk menipu kita? Kalau betul demikian, mereka memang terlalu menghina dan pandang rendah kita. Semoga mereka bukan sengaja menipu titik ujar loh bong bu menghela nafas. Habis berkata ia larikan kudanya menyusul ke samping siang cin, berdiam sebentar, lalu dia bersuara, ai, siang heng, benar-benar bikin riliku titik. Siang cin tertawa ewa, katanya, hubungan muda-mudi ada kalanya sukar di selami, cinta adalah problem yang rumik dan aneh serta lucu, loh heng, apakah siang cuncu punya anak laki-laki loh bong bu melenggong, dia menatap siang cin, akhirnya menghela nafas, katanya, aku tak lup padamu siang heng, memang siang cuncu punya seorang putra. Selama peristiwa ini, kedua muda-mudi ini berhubungan amat intim, malah siang bun jin. Agaknya juga setuju akan perjodohan ini, merandek sebentar, lalu dia bertanya, bagaimana kau bisa menerkak ke arah sini ya, firasatku yang berbicara, kulihat amarahnya begitu meluap melebih seorang pengabdi, tapi lebih mirip seorang tua yang kehilangan putri atau menantunya dibawa lari orang titik kagum loh bong bu luar biasa, katanya, sejak pertama kau membongkar muslihat musuh di restoran tempoh hari, Chai Hai sudah mulai kagum dan tunduk padamu, kali ini rabaanmu tepat pula, siang heng kau malang melintang dan tersohor di Kang Ou, memang kebesaran namamu bukan karena kebetulan, jangan kau terlalu memujiku, kata siang cun. Loh heng, dalam hal ini sebetulnya tiada sesuatu yang istimewa, tentunya kau masih ingat, waktu di restoran di Hordento tempoh hari, kedua orang hek jiutong itu dengan ada memerintah suruh si gendut pemilik restoran mengambilkan sumpit. Pernah kau dengar ada koki yang seharusnya diperintah malah memerintah majikannya? Tapi seng majikan justru tunduk dan menunaikan tugasnya dengan segera loh bong bu manggut-manggut, ia memandang ke depan sana, di puncak sebuah gunung di depan kelihatan bayangan bangunan yang bentuknya aneh, bila maju beberapa li lagi keadaan tentu bisa terlihat lebih jelas. Mendadak ia memberi aba-aba, maka barisan berkuda yang panjang ini memperlambat lari kudanya dan akhirnya berhenti, siang kong ceng dan kim bok mendekat ke depan, loh bong bulantas berkata, sudah sampai di piciok san, siang kong ceng masih gelisah, katanya dengan mengertak gigi, lekas kita atur kekuatan, akan ku terjang ke sana untuk membantu orang-orang kita, belum sempat orang lain menjawab, dari hutan di depan sana tampak lima bayangan penunggang kuda dilarikan ke arah sini, yang memimpin kiranya adalah ceng yapchul loce. Bagaimana tanya siang kong ceng sambil memapak maju? Malam yang dingin, tapi ceng yapchul bercucuran keringatnya, katanya kemudian, pertahanan musuh hamat kuat, pos penjagaan berlapis. Si jagal jenggot merah dari Wijibun hanya bisa mengawasi gerak-gerik musuh dari sini dan tak mungkin maju lebih dekat. Siang hari pihak Hek Jiyutong malah melepas burung elang dan anjing pelacak untuk menggeledah segenap pelosok gunung, murid Wijibun terpaksa harus singkir ke sana dan sembunyi ke sini, memang susah dan melelahkan, malam ini perkampungan mereka di puncak gunung terang-benderang sayut-sayut, kedengaran suara tambur dan bunyi seruling serta musik yang mengalun gembira, seperti pesta pernikahan, tapi pertahanan dan penjagaan mereka tak pernah kendur titik. Dengan serak siang kong ceng berkata, apakah si jenggot merah dan lain pernah menimbulkan keributan tidak? Musuh tidak menemukan apa-apa dan tidak memperlihatkan gerakan apa-apa, setelah berpikir, akhirnya siang kong ceng berpaling pada siang cin, katanya, Lote, hatiku tidak tenteram, bagaimana menurut pendapatmu turun dulu dan istirahat di sini, ucap siang cin tertawa, lalu pilihlah beberapa orang untuk menyusup ke Pichyok San, tentukan pula kod rahasia, sudah tentu, sebelum serbuan dilaksanakan, lebih baik kalau diusahakan menolong putri siang bun kalian lebih dulu, siang kong cerk melompat turun, katanya, baik, sudah demikian saja, tiba-tiba segera dikirim ke barisan belakang. 140-an lebih anak buah bus yang P serempak turun dari punggung kuda, cepat sekali Lote sudah pimpin 5 orang anak buahnya membawa orang banyak memasuki daerah yang ditumbuhi alang setinggi pinggang manusia, di bagian luar teraling oleh hutan, memang tepat kalau daerah ini digunakan menyembunyikan kuda mereka. kelima anak buah Lote ditugaskan menjaga kuda, sementara yang lain dengan hati-hati tanpa mengeluarkan banyak suara masuk ke hutan sebelah depan, hutan pohon cemara di sini bercampur dengan semak pohon liar, lima murid bus yang P tampak berjaga di empat penjuru mengawasi berbagai arah dan tempat persembunyian. Di antara bayang pepohonan, bola metu siang cin mencorong bagaimana tu binatang buas berkelap gelip di tengah kegelapan, loh bongbu mendekatinya, katanya berbisik, siang heng, apakah boleh mulai beraksi siang cin menoleh, katanya dengan suara dingin, bagaimana pendapat kalian bentrok dengan sorot metu siang cin, loh bongbu berdebar, mendadak dia gemetar, katanya, siang heng, sorot matamu tajam luar biasa titik lekas siang cin berkedip sehingga sorot matanya yang berkilau sirna seketika, katanya mantap, apakah siang cuncu dan kim cuncu berpendapat orang-orangmu itu dapat menyelundup ke atas gunung untuk menyambut serabuan dari luar loh bongbu tenangkan hatinya, katanya, sebetulnya loh siang sendiri yang hendak menyusup ke sarang musuh, tapi tindakan ini dirasat kurang leluasa apalagi orang-orang sebanyak ini harus dipimpinnya, tadi setelah kami merunding, maka diputuskan jen pek yang, ang siucu dan tjau bertiga memimpin dua puluhan murid cekatan menyusup ke piciok san, sementara gerakan dari luar kita serahkan kepada siang heng untuk bantu mengaturnya, siang cin mengheleng, katanya, dua puluh murid itu urungkan saja ku berangkatannya, urusan ini tidak boleh gegabah bila sampai konangan musuh, pihak kalian akan mengalami kegagalan total dan kerugian pasti amat besar, oleh karena itu bayarlah aku sendiri bersama jan heng bertiga yang menyusup ke jantung musuh, tapi gerakan dari luar. Cepat loh bong bu berkata, kalian bertiga yang harus mengatur, sela siang cin. Loh heng, inilah urusan besar dan penting artinya bagi bu siang pe kalian, terus terang tidak enak ku turut campur tangan, setelah berhenti, lalu ia menambahkan, apalagi sebagai cuncu masa kalian harus tunduk pada perintahku berpikir sejenak, akhirnya loh bong bu bersuara, kalau demikian maksud siang heng, terpaksa cah i he setuju, cuma untuk kepentingan kami siang heng harus ikut menempuh bahaya, terus terang hati kami tidak tenteram titik. Tersenyum siang cin, katanya, bersahabat harus berani berkorban, untuk ini loh heng tidak usah sungkan, loh bong bu melangkah keluar, tak lama kemudian dia sudah kembali bersama lihat Hwe Kim Lun siang kong cheng dan Hwe Iih Kim Bok, siang kong cheng berkata dengan gelisah, siang lote barusan bong bu memberitahukan, katang falote hendak pimpin orang kami sebagai pelopor. Betul, sahut siang cin, apakah tidak bikin repot siang lote, sepantasnya orang-orang kami sendiri yang harus jadi pelopor titik. Seru sayap terbang Kim Bok, sekarang waktu sudah hamat mendesak, lebih cepat lebih baik, tak perlu saling berebutan tugas, siang cung cu, tolong perintahkan kepada murid kalian yang akan ikut aku supaya menyiapkan diri, lihat Hwe Iih Kim Lun siang kong cheng menepuk pundak siang cin, katanya lantang, baik, terima kasih lebih dulu dariku, lalu dia tepuk tangan tiga kali, maka tok siang jenpek yang, titan ang siu cu dan poan hao ujiu tjau yang sudah menunggu sejak tadi segera tampil ke depan. Sambil mengelus jenggot siang kong cheng memberi pesan, kalian bertiga harus ikut siang tai hiap menyusup ke sarang musuh untuk menyambut gerakan kita dari luar, kalian harus turut petunjuk siang tai hiap, ingat pentingnya tugas kalian, harus berhasil dan tidak boleh gagal. Ketiga jagoan bu siang pi ini sama mengiakan, siang cin lantas menyeletuk, siang cung cu, bila ganap belirang kalian meledak di udara, maka kalian harus mulai menyerbu ke atas gunung, siang kong cheng menggenggam kencang tangan siang cin, katanya haru, segalanya ku serahkan padamu, le te, sambil tertawa-tawar siang cin mengangguk kepada kim bok dan loh bong bu, begitu badan membalik, bagai segumpal mega kuning tahu-tahu tubuhnya melejit tinggi ke pucu pohon, sekali berkelebat, ia melayang jauh ke sana. Janpek yang bertiga segera ikut meluncur ke sana, hanya sekejap saja bayangan mereka pun lenyap di telan tabir kegelapan. Mengawasi kegelapan di depannya, loh bong bu bergumam, ilmu ringan tubuh hawe iliong hian hun, naga terbang muncul lagi mega, yang hebat, kawanan hek jiu tong malam ini akan memperoleh ganjarannya titik. Terbangkit semangat siang kong cheng, katanya, hayolah, lekas kalian persiapkan diri, maka suara aba-aba segera terdengar di sana-sini, bayangan orang tampak bergerak di dalam hutan. Sementara itu, dengan ringan dan pesat siang cin tengah mengayun langkahnya di antara bayang pepohonan, setiap lompatan begitu jauh dan kencang, di dalam bus yang pei, janpek yang bertiga juga terhitung jago-jago kelas satu, kini meski mereka sudah mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengikuti tetap ketinggalan cukup jauh. Di Ciyok San sudah semakin dekat, cahaya lampu yang terang-benderang di perkampungan di puncak bukit sudah jelas kelihatan, bangunan yang ditatah dari batu-batu gunung terasa angker bagai iblis raksasa yang berduduk di tengah kegelapan. Dan tiba-tiba dari tempat gelap sana terdengar siulan rendah bagai bunyi burung kokok beluk, sekaligus muncul bayangan puluhan orang yang segera merubung maju dari semak sekitarnya. Baru saja siang cin hendak beraksi, Tok Chiang Janpek, yang yang ada di belakangnya cepat memburu maju, teriaknya dengan suara tertahan, apakah saudara dari Wijibun? Janpek, Yang, di sini seketika bayangan orang-orang yang sudah bergerak maju itu menyusup lenyap pula ke dalam semak belukar, sementara seorang laki-laki pendek dengan kedua kakinya yang melengkung bagai busur tau-tau menerobos keluar dari sana, dia terkekeh, katanya, kukira siapa, tahunya kau si bocah buntu ini, kenapa lari begitu kencang, memangnya kau suka hawa sejuk di tempat ini suaranya tiba bersama bayangannya yang buntak, itulah seorang laki-saki cebol dengan kepala besar, kupingnya lebar, giginya bersyung besar, kulit mukanya yang kasar burikan lagi, Tok Chiang Janpek, yang hanya mendengus, katanya dingin, kalian segera akan memperoleh perintah, tunggu saja tanda kobaran api belirang di puncak Pichyok San, kalian harus segera menyerbu ke sana, kami menyusup ke sarang musuh menyambut kalian dari dalam, adakah teman-teman kita di sebelah depan si cebol kuping lebar meringis tawa, katanya, setan mungkin ada, rombongan kita ini merupakan barisan yang paling dekat dengan sarang musuh, tak jauh lagi kawanan serigala Hek Jiyutong Mondar Mandir, kalian harus hati-hati, jangan sampai batok kepala kalian kena dipancung musuh, sembari bicara laki-laki cebol ini tanpa berkesip mengamati siang cin, tapi jenpek yang tidak hiraukan dia, katanya sambil berpaling, siang tai hiap, apakah segera berangkat siang cin tertawa, dia bawa ketiga orang itu terus menyelingap ke semak tak melukar di depan, poan hao Ujiu T.J.A.U. berjalan paling belakang, waktu lewat di depan si, cebol dia tertawa dan berkata lirih, lo kian tui, kaki melingkar, hati-hati lah akan kedua kaki mesti kamu titik, lo kian tui segera memberi aba-aba kepada anak buahnya terus menyelingap ke dalam semak alang, di ciok san kini sudah di depan mata, dua beltas jalan berbatu yang berliku-liku menjalar naik ke atas dari arah kiri kanan, enam jalan yang berliku di sebelah kanan pada setiap ujung pengkolan tergantung sebuah lampion warna kuning, lampion itu di kerek tinggi bersambung ke atas puncak, sinar lampion besar yang terang-benderang itu menyebabkan jalan berliku itu kelihatan jelas, bayangan tikus pun akan terlihat nyata, di bawah setiap lampion besar itu berjaga empat laki-laki seragam hitam yang memeluk golok besar, di samping setiap empat laki-laki ini mendekam pula seekor anjing galak. Sementara enam jalan berliku di sebelah kiri kelihatan gelap gulita, tapi terasakan adanya ancaman yang serius dalam kegelapan itu. Mendekam di belakang sebuah batu kelabu, dengan mengerut kening siang cin mengamati keadaan sekelilingnya, poan hao ujiu menggermat maju ke sampingnya, katanya lirih, siang tai hiap, kita naik dari arah mana memandang lekap ke depan, sesaat kemudian baru siang cin memberi putusan, dari arah kiri yang gelap itu, sedikit bimbang akhirnya poan hao ujiu berkata, bukan cahai hei banyak mulut, siang tai hiap, ku rasa keadaan jalan di sebelah kiri jauh lebih berbahaya daripada sebelah kanan yang benderang itu bukan mustahil banyak pula jebakan dan perangkap di sana. Betul, ucap siang cin, tugas kita adalah menyusup ke jantung musuh tanpa kenangan, kalau naik dari jalan kanan, jelas tak mungkin tidak kenangan, meski mereka belum tentu mampu merintangi kita, tapi jejak kita sudah kenangan dan pasti menimbulkan gegar di kalangan mereka. Kalau naik dari sebelah kiri memang jauh lebih berbahaya, tapi teh yang harus singat, di tempat gelap memang sulit bergerak, tapi mereka pun sukar merintangi kita, memang beralasan, maka te-ye-ye-a-u mengangguk. Ayolah maju kata siang cin kemudian. Selincah kucing merunduk mereka berempat-berlompat maju di antara batu-batu yang terserak di semak belukar, akhirnya mereka tiba di mulut jalan berliku yang menanjak ke atas, lebar jalan batu pada sini kira-kira satu tombak. Keadaan jalan itu gelap gulita, dua sisi dindingnya menjulang tinggi dan curam, sunyi senyap tak terdengar suara apapun. Sejenak siang cin periksa keadaan sekitarnya, sebat sekali ia melejit tinggi dan hinggap di panggung batu yang terletak di antara jalan pertama dan kedua, panggung batu ini berlumut dan ditumbuhi akaran, batu besar ini mendekuk tidak kerata, dengan hati-hati sekali dia bergerak sehingga tidak menimbulkan suara apapun, dia mendekam sekian lama kemudian mengawasi kanan-kiri dan depannya, kira-kira lima langkah di sebelah depan ada tiga orang laki-laki berseragam hitam tampak mendekam di tanah, mereka tumplek seluruh perhatian mengawasi jalan pertama di sebelah bawah, di depan ketiga orang itu terpasang peralatan panah berpegas yang sekaligus dapat memidikan anak panah secara beruntun. Kalau tidak diperhatikan sukar diduga karena alat panah ini ditutupi dengan daun dan semak kerumput, ujung panah yang kemilau biru itu tertuju ke jalan pertama di sebelah bawahnya padahal lebar jalan itu hanya setombak, dengan diberondong anak panah setian banyak, tikus pun takkan lolos oleh panah beracun itu. Siakcin coba menoleh ke atas, kembali ia dibikin terkejut, panggung batu di antara jalan yang satu dengan jalan yang lain lapat-lapat terlihat pos setiap jarak tiga tombak pasti dipasang peralatan senjata rahasia yang lihai, demikian pula di dinding jalan berliku yang tinggi itu juga dipasang berbagai macam alat rahasia yang secara otomatis dapat memidikan senjatanya. Pelan-pelan seperti kucing merunduk tikus yang cin menggelemet maju, kini didengarnya satu di antara ketiga orang penjaga itu menguap dan menggeliat, lalu menggirutu, keparat, mereka sedang testa pora makan minum sekenyangnya, yang kawin juga sedang main di kasur, kita yang sial harus makan angin dengan perut kelaparan titik. SSST, seorang temannya mencegah, jangan kau kentut melulu titik beberapa hari ini suasana cukup tegang, kau tahu, tujuh di antara sepuluh toako kita sudah pulang kandang, beberapa hari yang lalu goko pimpin kawan-kawan hiat huntong melabrak musuh, kabarnya juga gugur semua, cuh, orang pertama menjadi uringan, tak usah kasih gung hiat huntong kita, bagian yang mereka terima dan hidangan yang mereka makan selalu lebih besar dari bagian orang lain, tapi kalau menjalankan tugas selalu minta tenaga orang lain, seorang yang sejak tadi diam saja lantas mengomel, keparat, memangnya apa yang kalian persoalkan? Buat apa kau menggerutu melulu di sini, memangnya orang gagah macam apa kau karena disemprot oleh kawannya yang satu ini, keadaan menjadi tenang sejenak, tapi sesaat kemudian si mulut usil itu menggerutu lagi, jaga malam ini harus sampai pagi pula, kemarin main pai kiu kantongku sudah terkuras habis, dasar lagi sial titik. Laki-laki yang menyemprot tadi mendengus, katanya, kau si mulut usil ini memang harus mampus, kalau kemarin kau tidak kalah habisan, masa malam ini kau bakal cerweb. Melihat tampangmu saja sudah muak, mendengar kau mengerutu lagi, cuwon besarmu ini menjadi geregetan titik seluruh percakapan ketiga orang ini, terdengar jelas oleh siang cin, diam-diam ia geleng-geleng kepala. Ketiga orang tadi terdiam pula, rumput dan ranting kering berisik dan embus angin lalu, awan bergulung-gulung di angkasa menambah gelapnya malam yang mencekam ini. Setelah berpikir sejenak, diam-diam siang cin maklum untuk menyusup ke atas gunung tanpa konangan dan bentrok dengan para penjaga ini terang tidak mungkin, pengalaman bertahun selama ini segera terbayang kembali dalam benaknya. Selama ini entah itu demi kepentingan pribadi atau untuk membantu kesukaran orang lain, khusus dia mengutamakan gerak cepat. Untuk mengganyang para penjaga di sini harus digunakan pula gerak cepat agar tanda bahaya tak sempat dikirim ke markas pusat di atas gunung. Tanpa banyak ragu lagi, dengan pelan-pelan siang cin melorot turun dari panggung batu, ia melejit kembali ke belakang panggung batu, janpek, yang dan ang siucu tengah duduk bersemadi, sementara poan hoan jiu tjau sedang menggosok telapak tangan dengan tidak sabar. Baru saja siang cin tiba tjau lantas bertanya lirih, bagaimana siang tai hijab? Bisa mulai kerja siang cin lantas menceritakan apa yang baru dilihatnya, lalu katanya tegas, urusan tidak boleh terlambat, waktu sudah amat mendesak, sepanjang jalan ini kita harus bekerja secara kekerasan, bunuh seluruh orang yang ada di sini sampai di markas pusat mereka serta menolong orang kita, menurut perhitunganku, dikala musuh tahu gelagat jelek, urusan pun sudah selesai, janpek, yang dan siucu diam saja tanpa komentar, tapi tjau ragu-ragu, katanya lirih, apa boleh buat, terserah pada petunjuk siang tai hijab saja, siang cin tertawa-tawar, katanya tegas, dikala membunuh, kalian harus gunakan gerak cepat, tanpa kenal ampun. Ketiga orang mengangguk, maka siang cin memberi tanda untuk mulai beraksi, secepat kilat ia melejit ke punggung batu di sana. Kali ini dia tidak main sembunyi pula, baru kaki menginjak batu, ketiga laki-laki itu pun terperanjat, mereka membentak sambil berpaling, siapa sinar matu siang cin mencorong setajam pisau, dia meleset lewat di samping ketiga orang itu, belum lagi ketiga orang itu melihat jelas, telapak tangan kanan siang cin sudah menabas, kontan tiga batok kepala seketika mencelat dan jatuh terguling di jalan. Belum lagi mayat ketiga orang ini roboh, tahu-tahu siang cin sudah meleset pula ke pos penjagaan di sebelah atasnya, baru saja bertiga orang yang jaga di sini merasakan adanya bahaya, tahu-tahu bayangan siang cin sudah meluncur tiba, kedua telapak tangannya terayun kontan ketiga korban ini pun roboh terjungkal dengan perut dan dadarmu. Jan Pek yang bertiga yang menguntit kencang di kelakang hakikatnya tidak sempat bekerja, tapi setapak pun mereka tidak berani ketinggalan, kejadian demikian terus berlangsung sampai pos penjagaan ke-16. Kejadian yang sebetulnya tidak menimbulkan suara berisik ini, betapapun telah mengejutkan orang-orang yang jaga di pos bagian atas, dua orang Hek Jiyutong segera melolos golok serta memapak maju, sementara seorang lagi merogoh keluar sebuah bumbung warna perak kemilau terus dibanting ke tanah sekuatnya. Sambil menggeram tiba-tiba siang cin melenting ke depan, kedua kakinya menyepak kedua orang yang memapak maju, di tengah berkelebatnya sinar golok, ujung kakinya menyelinap di tengah sinar golok lawan dan secara telap mengenai jidat kedua orang Hek Jiyutong, sambil berpekek kedua orang itu pun terguling-guling di jalan yang menurun itu. Bersamaan dengan itu metus yang cin yang jeli juga telah melihat seorang musuh yang tengah mengayun tangan hendak membanting bumbung perak tadi, maka telapak tangannya berkelebat lebih dulu, berbareng ujung kakinya menyepu bumbung perak yang melayan jatuh itu, gumpalan darah segar seketika tersembur dari tenggorokan laki-laki itu, sementara bumbung perak itu mencelak jatuh ke sana. Ketika siang cin melayang lagi ke pos penjaga ke-17, bumbung perak yang menggelinding itu telah meledak, semburan api berasap menjulang tinggi ke udara, mirip kembang api yang sengaja diluncurkan ke angkasa. Kobaran api yang besar dan menyala benderang ini menyebabkan jejak siang cin berempat konangan dan tak sempat menyembunyi kau diri lagi. Padahal masih enam langkah untuk mencapai pos penjagaan selanjutnya. Tiga orang yang jaga di sini menjadi kaget, salah seorang di antaranya melihat bayangan siang cin yang tengah meluncur datang bagai elang menyambar kelinci. Orang ini ketakutan, sekuatnya dia berteriak, mata, awas mata, tiba-tiba suaranya seperti ditelannya pula, dengan kedua tangan mendekap dada. Orang ini roboh terkulai dengan penderitaan yang luar biasa, kiranya sebatang tombak bersula telah menghujam dadanya. Kedua orang temannya berteriak aneh, satu di antaranya mengeluarkan bumbung perak serupa yang meledak tadi. Cepat siang cin menghantam dari kejauhan, belum sempat lawannya mengeluarkan senjata, tahu-tahu tubuhnya mencelat seperti diterjang badai, orang itu pun melolong dan reneng hamburkan darah serta roboh terguling-guling, bumbung perak yang telah dia keluarkan itu mencelat ke atas dan kebetulan jatuh pula menyentuh punggungnya. Dar, di tengah pancaran lelatu api yang berwarna-warni itu, tubuh si korban hancur lebur terbakar hangus. Tiada kesempatan untuk menyaksikan adegan yang mengerikan ini, karena ledakan satu disusul ledakan yang lain pada pos penjagaan sebelah atas, malam yang gelap menjadi terang-benderang oleh pancaran cahaya warna-warni di angkasa. Siang Chin anggap tidak melihat, ia terus meluruk-meubruk. Maju, pada saat itulah dari jalan di sebelah bawah yang mereka lalui tadi terdengar suara meletup yang cukup keras dan menimbulkan hawa panas, ribuan lidah api sekaligus menyala, seluruh jalan berliku di bawah sana telah ditelan api, nyala api yang semakin besar itu terus merambat ke atas sampai di ujung jalan sana. Cepatok yang jenpek yang melayang maju ke dekat Siang Chin, serunya gugup, Siang Tai Hiap, musuh telah tahu kedatangan kita, kedua telapak tangan Toan H.O.U. Jin T.Y.A.U. Trayun Beruntun, tiga orang Hek Jiutong di depan sana dipukulnya roboh binasa, sebat sekali mereka terus menerjang. Terjang terus ke atas Siang Chin mendorong semangat mereka. Di atas panggung batu di sebelah depan ada dua puluhan orang Hek Jiutong telah berjajar menunggu ke datangan mereka. Siang Chin menghardi sekali, sebuah benda melengkung dengan memancarkan cahaya kuning ke milau kontan membabat ke depan, luncuran kencang dan ganas, hanya kelihatan cahaya kuning berkelebat, beberapa orang Hek Jiutong yang memapak maju seketika roboh terguling dengan batok kepala copot dari lehernya, terdengar suara gedebukan diiringi golok yang berkerontangan, suasana menjadi kacau balau. Itulah senjata rahasia khas Siang Chin, Toa Lyongka. Menyambit dan menangkap pula, Toa Lyongka kembali berputar balik ke tangan Siang Chin, sementara itu sisa musuh yang berjumlah delapan orang juga telah diganyang habis oleh Jan Pek, yang bertiga, darah berceceran, mayat hergelimpangan. Kini tinggal sebuah pos penjagaan terbesar di sebelah depan, di bagian atas pos penjagaan ini sengaja dirintangi sebuah dinding, tembok dan di depan dinding inilah berjajar menunggu dengan tenang puluhan orang Hek Jiutong bersenjata lengkap, di sebelah kanan mereka berdiri pula enam laki-laki kekar, meski keenam orang ini juga berseragam hitam, tapi pada loher mereka dihiasi oleh sebuah mainan sebesar telapak tangan manusia yang terbuat dari logam. Siang Chin meluncur tiba sembari menyerbu ia berseru lantang, kawan tangan hitam, nih penagih nyawa telah tiba, keenam laki-laki kekar itu menggerung bengis, dari arah yang berbeda mereka merubung maju, enam senjata berbentuk aneh sekaligus menyerang. Siang Chin menyeringai, sedikit berjongkok, Toa Lyong Kak lantas menyambar, cahaya kuning berputar menyilaukan mata, dikala Toa Lyong Kak berputar balik dan tertangkap kembali oleh Siang Chin, empat di antara enam musuh itu sudah berguling roboh dengan kedua kaki sebatas lutut terbabat kutung. Dua orang lauk selamat jadi melenggong, air muka mereka menampilkan rasa ngeri, tapi dengan nekat mereka menerjang maju pula. Tok Chiang Jan Pek yang juga maju ke depan, pukulan dasyat segera menyapu ke arah musuh, jengitnya, kawanan tangan hitam, pergilah menghadap Giam Loong, dua orang itu tanpa bicara segera mengayun golok Witochu dan sebatang gantolan runcing, mereka menghujani Siang Chin dengan serangan ras. Sementara di sebelah sana Titan Ang Siucu dan Poan H.O.U.J.U.T.Y.A.U. juga sedang menghajar lawan, dalam kepungan orang banyak, senjata Ngo Toan Kim Kui, bandulan emas lima kelopak, milik Ang Siucu yang berat itu betul-betul menunjuk perbawanya yang hebat, di mana bandulannya, menyambar, musuh pasti dibikin tunggang-langgang. Sekilas Siang Chin tertawa senang, tiba-tiba dia melejel ke atas dinding tadi, baru saja kakinya hinggap di atas tembok, dari tempat gelap di sebelah depan tiba-tiba terdengar suara jepretan, maka berhamburlah anak panah selebat kawanan Tawan yang mengejar mangsa, bintik sinar parak yang gemerdet memecah udara sama tertuju ke arah Siang Chin. Cepat sekali Siang Chin sudah memperhitungkan suatu posisi yang menguntungkan di pojok sana, maka begitu dia berjumpalitan, Tawan Yong Ka di tangannya pun tersambit dengan membawa ekor cahaya kuning. Terdengar suara dering beradunya senjata tajam dan terseling pula teriakah orang yang meregang nyawa. Seperti sudah diperhitungkan, tangan Siang Chin dapat menangkap pula Tawan Yong Ka yang berputar balik dengan cahayanya yang kemilau kuning, Tawan Yong Ka yang telah berlepotan darah pula. Puluhan tombak di sebelah sana terlihat perkampungan besar yang dibangun dari batu-batu gunung, pintu gerbangnya yang tinggi terbuat dari tembaga, di depan pintu gerbang adalah undakan batu yang lebar, megah dan angker keadaannya, kini kecuali dua lampion besar yang bergantung di dua sisi pintu gerbang, lampu yang semula menyala benderang dalam suasana pesta porata di telah padam seluruhnya, maka keadaan perkampungan tampak gelap bulita. Di bawah cahaya lampion besar di pintu gerbang itu Siang Chin dapat melihat sebuah figura besar yang tergantung di depan pintu dengan ukiran huruf besar bertinta emas yang berbunyi, Bui San Cheng. Siang Chin berdiri di tempat yang miring di depan perkampungan, sementara bidikan anak panah telah berhamburan dari belakang tanggul sana tanpa ayal Siang Chin melesat ke atas tanggul rendah itu, tapi baru saja dia melangkah, dari tempat kegelapan di belakangnya tergergar suara dingin bengis berkata, Hektometer, toal yongkak, jadi kau ini naga kuning adanya? Sebat sekali Siang Chin membalik tubuh, tampak di atas sebuah batu padas berdiri seorang tinggi kurus tengah mengawasinya, Siang Chin menjengek, kalau kau sudah tahu toal yongkak, kenapa tidak kau turun tangan menolong jiwa temanmu mendengus orang itu, tak perlu menolong jiwa mereka, cepat atau lambat toh utang darah ini harus ditagi baiklah, boleh coba kau tagih, bentak Siang Chin, toal yongkak tiba-tiba menyamber pula dengan suara mendesing kencang, toal yongkak berputar terus membahat lebar. Lawannya kelihatan terkejut, sedikit miring tubuh, berbareng sebilah pedang kemilau menyampuk toal yongkak yang menyamber tiba. Tapi mendadak toal yongkak berputar memancarkan cahaya kemilau dan berkisar turun membabat ke paha orang itu. Sekonyong-konyong sinar kemilan bertebaran, pedang panjang orang itu berputar kencang, toal yongkak tersampuk dan akhirnya jatuh berkerontang. Bagai bayangan setan, ser, ser, dua toal yongkak tahu-tahu menyerang tiba pula, dikala orang itu menyadari bahaya tengah mengancam, sementara kemilau toal yongkak sudah menyamber tiba di depan mata. Tetapi orang itu tidak gugup sedikitpun, cepat ia berkisar ke samping, pedang berputar kencang dan rapat, tapi toal yongkak seperti benda hidup saja, berulang kali kena dibentur pergi, tapi berulang kali pula memutar balik menyerang lagi dari berbagai arah. Bagus sahabat, kau memang berisi, puji siang cin. Pada setiap katanya segera sebuah toal yongkak tersambit pula, toal yongkak yang meluncur akhirnya berjumlah sembilan buah. Orang itu merasakan betapa berat tekanan sembilan batang toal yongkak dari berbagai arah. Sekonyong-konyong jerit kaget kesakitan tercetus dari mulut orang itu, bagai orang gila sekuatnya dia putar pedang sekencangnya, berbareng ia berusaha berkelit, sinar pedannya yang memanjang seperti rantai perak membungkus sekujur badannya. Tapi toal yongkak memang senjata ampuh dan aneh, berulang kali terketuk pergi tapi bukan saja tidak jatuh, andaikan jatuh juga masih melejit lagi dan berputar pula menerjang balik. Pada lawannya, seolah-olah sebelas batang toal yongkak ini, dikendalikan oleh seseorang yang lihai saja. Benturan beberapa kali menimbulkan percikan api, kejadian hanya sekejap belaka, belum lagi pancaran kembang api itu sirna, sekonyong-konyong terdengar rintih yang mengerikan, orang yang bersenjata pedang itu tampak berputar dengan langkah sempoyongan, tiga di antara sebelas toal yongkak kena diketuknya jatuh dan tak mampu bergerak pula, tapi delapan yang lain ternyata telah menghujam ke tubuhnya, kepala, dada, perut, punggung, kaki dan tangan, dengan pedang menyanggah tanah, pelan-pelan orang kurus tinggi itu robot terjungkal. Secepat angin siang cin memburu maju memunguti toal yongkak, lalu menghampiri korbannya, karena badan dihiasi delapan toal yongkak, keadaan orang itu boleh dikatakan sangat mengenaskan, wajahnya sudah tidak pada bentuknya semula, darah tampak meleleh dari mulutnya, dengan rebah telentang, sekujur badan berkelejetan, sinar matanya pudar, tapi masih menatap siang cin tanpa berkedip, mulutnya megap-megap kepayahan. Orang itu juga mengenakan seragam hitam, juga memakai kalung mainan berbentuk telapak tangan manusia warna hitam, cuma berbeda dengan kalung orang lain, tepat di tengah telapak tangan kalung orang ini terbingkai sebentuk batu warna merah sebesar buah kelengkeng. Di kalas yang cin melihat batu merah pada kalung ini, segera ia tahu bahwa kedudukan dan jabatan orang ini tentu jauh berbeda dengan para korbannya yang terdahulu, belum lagi pikirannya bekerja, tiba-tiba dilihatnya bayangan orang berkelebat di sebelah sana, didengarnya seorang berteriak ngeri dan sedih, celaka titik. Citko titik. Citko dibunuh musuh siang cin terkesiap, kiranya orang ini adalah pentolan ketujuh di antara kesepuluh gembong Hek Jiutong, permusuhan kini jadi lebih mendalam lagi, sambil menunduk dia berkata dengan suara berat, kau bukan tandinganku mestinya kau tidak perlu mengorbankan jiwa. Kau mati penasaran, tapi kau memang seorang laki-laki sejati pucat muka orang itu, ia menatap siang cin, kerongkongannya berkeruyuk, akhirnya kepala terkulai miring tak bergerak lagi, sepasang matanya tetap mendulik, agaknya dia mati penasaran, dengan terlongong siang cin mengawasi pipi kiri orang yang terdapat tahil alat sebesar kacang berwarna kehitaman. Suara ribut menyentak lamunan siang cin, waktu ia memandang ke sana, ratusan orang-orang Hek Jiutong telah merubung datang mengetung dirinya, semuanya bersenjata golok besar, wajah mereka tampak bengis, sorot matanya memancarkan gendam kesumat. Dengan cepat siang cin mencabut delapan toa liongkak dari tubuh korbannya, seluruhnya dia rangkap di sebelah tangannya, dengusnya kemudian, suruh pimpinanmu keluar, sembunyi bukan kero untuk menyelesaikan persoalan ini, kawanan tangan hitam, jangan biarkan darah kalian mengotori bui san ceng ini dengan percuma, sebelum gemas suara siang cin lenyap, dari belakang rombongan kawanan tangan hitam yang ratusan jumlahnya ini tampak tiga bayangan orang tengah meluncur datang secepat angin, di antara gerakan lompatan ketiga bayangan ini tampak pula kemilau senjata tajam. Jalan waktu yang sama dari arah tembok yang mengelang jalan sana juga berkumandang lengking suara panjang, beruntun muncul pula tiga bayangan orang, setelah celingukan sejenak, serempak mereka meluncur ke arah siang cin. Maklum bahwa suatu pertempuran besar dan banjir darah bakal terbentang di depan mata, pelan-pelan siang cin memasukkan toal yong kak ke dalam sarungnya diikat pinggang. Tiga orang yang muncul dari arah tembok tadi adalah jan pek yang, ang si ucu dan te je au, badan mereka berlepotan darah, dengan napas sedikit memburu mereka. Melayang turun di kanan kiri siang cin, setelah menarik napas panjang te je au berkata lirih, kawanan tangan hitam di atas batu sana berhasil kami babat habis, hanya lengan ang si ucu saja yang terluka, tapi tidak parah, cai haid dan pek yang tidak kurang suatu apapun. Musuh sudah mengetung dan akan terjadi pertempuran babak terakhir di sini, te heng tolong kalian bertiga menyusup ke dalam perkampungan musuh dan mencari jejak putri kesayangan ciang bunjin kalian, cai hae akan segera memberi tanda supaya bala bantuan kita di bawah segera menyerbu ke atas, te je au melenggong, katanya, tapi di sini hanya siang tai hiap sendiri titik. Koma pertarungan maut apa yang akan terjadi antara siang cin dengan gembong hek jiutong? Dapatkah putri ketua bus yang pi diselamatkan dan apa yang telah terjadi atas diri anak darah itu? Koma pertarungan maut apa yang telah menyerbu ke atas diri anak darah itu?